Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam Pemisahan Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat memonitoring evaluasi anggaran APBD 2018 ke UPTD, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di wilayah 3 Purwakarta yang menjadi sorotan monitoring tersebut pemisahan yaitu rasio elektrifikasi di wilayah 3 Purwakarta yang baru mencapai 55 persen. Pimpinan dan anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan monitoring evaluasi anggaran APBD tahun anggaran 2018 ke Dinas Energi Sumber Daya Mineral atau ESDM di unit pelaksana teknis dinas atau UPTD ESDM wilayah 3 Purwakarta di Jalan Kolonel Sangga Winata, Purwakarta. Monitoring evaluasi anggaran tahun 2018 dilakukan untuk mengetahui sejauh mana program kerja yang telah diperlukan dilaksanakan dan apa saja kendala yang dihadapi dari dinas terkait. Kepala cabang UPTD ESDM wilayah 3 Purwakarta, Teddy Rustiadi menyambut baik kegiatan monitoring yang dilakukan Komisi 4 sebagai mitra kerja. Teddy menambahkan untuk evaluasi 2018 terdapat beberapa kegiatan yang masih rendah pencapaiannya karena masalah non teknis seperti kurang atau berubahnya data-data yang ada seperti yang terdapat dalam program list desk atau listrik masuk desa. Sementara untuk tahun 2019 program kerja yang akan menjadi andalan atau prioritas utama, Teddy mengatakan, terdapat kegiatan pembinaan pengawasan di berbagai sektor di antaranya pengawasan air tanah dan tampak. Ada data-data yang semula kita sudah tetapkan untuk mendapat bantuannya melalui penduduk, tetapi dalam pelaksanaannya itu berubah. Sehingga tidak bisa kita paksakan. Nah, yang kita lakukan adalah kita usulkan untuk mengganti penerimannya. Untuk tahun 2019, barangkali yang menjadi andalan kita masih berupa kegiatan pembinaan pengawasan di berbagai sektor. Pembinaannya air tanah, tambang, dan kendaraan sekitar yang masih banyak persoalan di sana. Pimpinan Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat, Nia Purnakania, mengatakan kegiatan monitoring merupakan kegiatan yang selalu dilakukan menjelang akhir tahun untuk mengawasi atau mengontrol kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh mitra kerja dari Komisi 4. Nia menambahkan yang menjadi sorotan dari Komisi 4 untuk kegiatan UPTD ESDM Wilayah 3 Purwakarta yang berhubungan dengan masyarakat dan baru mencapai 55 persen adalah program rasio elektrifikasi atau sambungan listrik ke rumah tangga. Untuk pemenuhan hingga mencapai 100 persen, maka Komisi 4 akan mensupport ataupun juga mendukung kebutuhan yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Baru mencapai 55 persen adalah program yang berkaitan dengan masyarakat itu adalah program mengenai rasio elektrifikasi atau sambungan listrik ke rumah tangga itu baru 55 persen. Kita harapkan untuk ke depannya supaya langsung bisa terrealisasi sebanyak 100 persen karena memang program ini sangat diharapkan oleh masyarakat itu sendiri. dan kemari, eh tadi, mereka yakin bahwa angkat tercapai 100 persen. Humas, DPR Reprovisi, Jawa Barat melaporkan.